selamat menikmati di Kloter 13 sendiri terdapat 330 jamaah haji yang ikut serta dari Kabupaten Balangan berjumlah 190 jamaah haji dan untuk Kabupaten bersama dengan Kabupaten Tabalong 110 jamaah ditambah dengan jamaah dari Banjarmasin berjumlah 20 orang saat ini tengah dilakukan persiapan untuk pelepasan jamaah haji ya terlihat disini dari Polres dari Polres Balangan juga melakukan penjagaan lalu lintas untuk membantu agar lalu lintas tetap berjalan dengan baik ya bisa kita lihat saat ini jamaah sudah mulai meninggalkan Islamic Center Al-Akbar untuk menuju ke asrama haji karena dijadwalkan para jamaah haji sudah mulai memasuki asrama haji sekitar pukul 15.00 wita ya tampak juga dari anggota keluarga para jamaah haji ikut mengantarkan para jamaah haji meninggalkan Islamic Center Al-Akbar Balangan untuk menuju ke asrama haji yang dijadwalkan mereka mulai memasuki asrama haji sekitar pukul 15.00 dan untuk menerbangan dijadwalkan pada besok hari yaitu hari Kamis 14 Juni 2023 ya terlihat dari keharuan anggota keluarga yang ikut mengantar para jamaah haji untuk jamaah haji dari Kabupaten Balangan sendiri masuk dalam kloter 13 bersamaan juga dengan ada 190 jamaah haji asal Kabupaten Balangan bergabung dengan jamaah haji dari Kabupaten Tabalong berjumlah 110 jamaah haji datang pula tamu yaitu merupakan pimpinan pondok pesantren Muhyiddin guru sawwari yang juga disambut langsung oleh Bupati Balangan Abdul Hadi ya dapat kami informasikan sebelumnya bahwa Kabupaten Balangan masuk ke dalam kloter 13 yang berjumlah 330 jamaah haji dari Kabupaten Balangan sendiri berjumlah 190 jamaah haji ditambah dari Kabupaten Tabalong berjumlah 110 dan juga ditambah dari jamaah haji asal Banjarmasin berjumlah 20 orang untuk petugas TPHD berjumlah 3 orang dan juga untuk petugas kloter berjumlah 5 orang yang saat ini bisa kita saksikan merupakan saat ini bisa kita saksikan pelepasan dari jamaah haji yang dipimpin langsung oleh Bupati Balangan Abdul Hadi diikuti juga oleh Kepala Polres Balangan AKB Peri Samutakin serta unsur musbida lainnya ya memang momen mengharukan pada saat pelepasan jamaah haji yang juga dihadiri oleh anggota keluarga dari jamaah haji ya tidak sedikit dari anggota jamaah haji yang menetaskan air mata karena keharuan melihat anggota keluarga bisa melaksanakan ibadah haji yang menjadi keinginan dari seluruh umat muslim ya demikian adalah laporan kami dari Islamic Center Al-Akbar Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan dan sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati